Pedang sinar mas jelit 40. Yang aneh adalah kakek itu. Ia tidak ikut bertempur, melompat ke sana kemari sambil memperhatikan gerak-gerik Bihwi. Melihat ini, dengan kaget Bihwi tahu bahwa kakek itu sedang mempelajari ilmu silatnya dan agaknya mencatat dalam otak semua gerak serangan-serangannya. Ia menjadi marah sekali dan cepat menggerakkan pedangnya dengan cara membengkok. Ia menyerang seorang pemuda di depannya, akan tetapi ketika sebelas yang lain menyerbu dari belakang, ia melompat cepat ke kiri dan dalam keadaan tak terduga kakinya berhasil menemdang roboh seorang pemuda lain yang tak sempat mengelak. Pemuda itu roboh tak dapat bangun kembali. Robohnya seorang di antara mereka agaknya membuat jerih yang lain-lain, buktinya gerakan mereka menjadi lambat dan agaknya kini hanya hendak mempertahankan diri saja tidak bernafsi lagi dalam usaha mereka menangkapnya. Tiba-tiba kakek itu bersuit aneh dan melemparkan sesuatu di dekat Bihwi. Gadis ini menyabet benda itu dengan pedangnya, dan asap hijau kehitaman bergulung naik. Bihwi mengerahkan lewekangnya mengayun tangan ke arah uap itu yang menjadi buyar, lalu mengerahkan hikang meniup ke arah uap itu yang seperti terkena angin besar lalu membalik. Akan tetapi pada saat itu, sebelas orang muda itu telah mengurungnya lagi dan dalam rombongan itu melayang tubuh kakek tadi. Dari kedua tangan kakek itu kini menyambar asap hitam ke arah Bihwi. Gadis ini terkejut sekali, dengan gerakan tubuhnya ia dapat mengelak, dan terpaksa ia menahan nafas agar hidungnya jangan kemasukan asap hitam. Namun perhatiannya yang terpecah-pecah ini membuat ia tak dapat menghindarkan lagi ketika kakek itu menotok punggungnya dengan ilmu totok yang baik, dilakukan dengan dua jari. Bihwi terhuyung-huyung, mencoba mengerahkan lewekang untuk menolak pengaruh totokan. Akan tetapi sebelas orang itu sudah menubruknya, banyak tangan memegang dan menekannya dan dilain saat tubuh Bihwi sudah diikat rat-rat sehelai tali sutra yang amat kuat. Bihwi marah bukan main, marah dan gemas sekali, apalagi karena lima orang pemuda tampan itu ikut memeganginya tadi. Ia merasa malu sekali dan terhina. Kakek itu tertawa bergelap ketika melihat Bihwi sudah tak berdaya lagi. Ha, 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 kali ini perjalanan kita berhasil baik sekali. Tidak saja Siocya akan memberi hadiah besar kepada kita, juga TWA Kongcu pasti akan memberi hadiah besar. Ha, 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 hayo kita berjalan terus, rawat dan bawa siulam yang terluka, rombongan itu mulai bergerak lagi. Kini tidak begitu cepat mereka lari karena mereka merasa lelah setelah mengeroyok Bihwi yang kosan tadi. Bihwi dipanggul sendiri oleh kakek yang buruk itu yang memanggulnya dipundak seperti orang memanggul kayu. Bihwi merasa lebda ketika kakek itu yang memanggulnya, bukan seorang di antara pemuda-pemuda itu. Ia merasa ngeri melihat pemuda-pemuda tampan itu rata-rata berwatak cabul dan genit seperti juga pemudi-pemudi itu. Dan diam-diam ia merasa heran sekali karena dalam pertempuran tadi, ia melihat beberapa gerakan mereka menyerupai gerak tipu dari ilmu silat Tai Lek Kim Kong Jiu, ilmu silat warisan keluarganya. Nasib, pikirnya, baru saja meninggalkan dua orang buruku, sebelum dapat menangkap pembunuh ayah ibu, aku telah terjatuh ke dalam tangan mereka ini, ia tidak tahu nasib apa selanjutnya yang akan menimpa dirinya, akan tetapi sudah pasti bukan nasib baik, melihat sifat Tian Hwe Akau yang keji dan jahat itu. Aduh, mendagak seorang pemuda Tian Hwe Akau yang memondong seorang gadis tawanan menjerit dan roboh, gadis tawanan itu ikut terguling. Semua orang dalam rombongan itu terhenti dan ketika mereka memandang, ternyata pemuda itu roboh dalam keadaan kaku seperti terkena totokan yang lihai. Hek Tokawai cepat menghampiri pemuda itu dan menotok punggungnya untuk memulihkan jalan darahnya. Akan tetapi tidak berhasil, ia menepuk-nepuk pundak dan mengurut-urut iga, tetap tidak ada hasilnya bukan main kagetnya. Hek Tokawai adalah seorang ahli dalam ilmu menotok dan senjata rahasia, sekarang ia menghadapi totokan yang tak mampu ia punahkan. Selagi ia kebingungan, tiba-tiba menyambar dua butir batu kecil. Sebutir menyambar ke arah pundaknya dan sebutir lagi yang beberapa detik lebih lambat menyambar ke arah mukanya. Keduanya dengan kecepatan kilat akan tetapi datangnya aneh sekali. Yang kedua datang lebih dulu. Padahal ketika menyambar jelas berada di belakang batu pertama. Hek Tokawai kaget bukan kepalang. Tentu saja ia dapat mengelak dari batu kedua yang lebih dahulu menyambar mukanya itu, akan tetapi batu yang menyambar pundaknya tak dapat dielakkan lagi. Terpaksa ia melepaskan tubuh Bihui dan menggunakan tangan baju untuk menyampoti batu itu. Brad, Hek Tokawai berseru kaget karena ujung tangan bajunya sobek. Sementara itu, Bihui yang terlempar ke atas tanah, tiba-tiba merasa pundaknya tertotok sesuatu dan ia merasa tubuhnya bebas dari pengaruh totokan Hek Tokawai. Cepat gadis ini mengerahkan tenaganya untuk memutuskan semua tali yang mengikatnya. Namun terlambat, Hek Tokawai sudah melangkah maju dan sekali mengulur tangan, Bihui tak dapat mengelak lagi. Kembang biru didekatkan pada hidungnya dan seketika itu juga Bihui mencium bau harum yang luar biasa sekali, dan ia pingsan. Sebelum Hek Tokawai sempat menyambar tubuh Bihui yang sudah pingsan, tiba-tiba kembali menyambar batu-batu kecil ke arahnya, kini tiga butir sekaligus. Betapapun lihainya Hek Tokawai hanya dua butir batu yang dapat ia tangkis. Yang ketiga tepat mengenai leharnya. Ia berteriak kesakitan akan tetapi tidak keroboh karena secepat kilat ia tadi telah mengerahkan tenaga luakang menutup jalan darahnya sehingga batu kecil itu hanya melukai kulit dan dagingnya saja. Akan tetapi kembali dua orang meroboh, kini dua orang gadis anggauta Tian Hwe Akau. Tentu saja Hek Tokawai menjadi marah sekali. Sambil melompat-lompat membebaskan totokan batu lauk merobohkan dua orang gadis itu, ia berteriak terai. Bangsa curang pengecut dari mana berani men gila terhadap Tian Hwe Akau teriakannya dilakukan dengan pengerahan tenaga Hekang sehingga dapat terdengar dari jarak jauh. Tiba-tiba dari selatan terdengar suara jawaban, Siluman-siluman Tian Hwe Akau jangan sombong. Aku Song Xiao yang tidak takut kepada kalian, lenyapnya suara itu membawa munculnya dua orang penunggang kuda dari selatan. Mereka ini adalah seorang nyonya yang gagah bersama seorang laki-laki setengah tua yang bersikap dan berpakaian seperti sastrawan. Inilah Song Xiao yang dan suaminya, Lim Pun Hui. Sungguh aneh. Hek Tokawai yang terkenal galak dan keji itu, tiba-tiba nampak gugup. Hayo kita pergi, cepat-cepat serunya kepada semua orang muda anggauta rombongannya. Para muda itu kini menjadi gentar juga menghadapi sambitan-sambitan batu yang amat liai, cepat mengangkat bawaan masing-masing sumbangan dari rumah bokcoan dan enam orang tawanan, lalu melarikan diri cepat-cepat. Hek Tokawai sendiri lalu membungkuk untuk menyambar tubuh bihwi. Akan tetapi ia dihujani batu kerikil. Dua kali ia terkena sambitan, pada pangkal lengan dan paha. Yang mengenai pangkal lengannya tepat dan hebat sekali, membuat lengan kirinya menjadi setengah lumpuh. Menghadapi ini, Hek Tokawai menjadi bingung. Apalagi dua orang penunggang kuda itu sudah datang dekat. Sambil mengeluarkan seruan kecewa si bongkuk ini lalu melompat pergi, meninggalkan bihwi siluman-siluman keji. Kalian hendak pergi kemana bentak Song Xiao yang dan bersama suaminya. Ia mengejar larinya rombongan itu. Mereka tidak memperdulikan tubuh yang ditinggalkan, karena lebih penting mengejar anggauta perkumpulan yang terkenal jahat itu. Setelah rombongan itu lenyap dikejar oleh dua orang penunggang kuda, dari balik batu karang muncullah tubuh seorang pemuda yang amat ringan dan cekatan gerak-geriknya. Dia ini bukan lain adalah Beng Han. Pemuda ini menghampiri tubuh bihwi yang masih mengeletak pingsan, memeriksa sebentar lalu mengangkat tubuh itu, dipondongnya dan dibawa pergi. Tak lama kemudian, dua orang penunggang kuda yang tadi mengejar rombongan Hek Tokawai telah datang kembali ke tempat itu. Mereka Song Siaoyang dan Lim Pun Hui, saling pandang dan Siaoyang mengerutkan kening ketika melihat gadis yang tadi ditinggal oleh rombongan orang-orang Tian Hawe atau itu. Eh, kemana perginya kata Siaoyang? Nyonya ini masih cantik dan gagah seperti dulu biarpun usianya sudah 50 tahun, hanya kerut pada keningnya menandakan bahwa selama ini ia banyak menderita batin. Sebaliknya, suaminya nampak sudah tua dengan rambut yang sudah putih semua, padahal usianya juga baru 50 tahun lebih. Mungkin dia telah dapat melarikan diri, jawat Lim Pun Hui, suaranya lebih tenang dan sabar daripada dahulu. Mungkin juga, kalau begitu, tentu dia seorang yang memiliki kepandaian, kata Siaoyang. Kedua orang ini sama sekali tidak mengira bahwa gadis yang tadi mereka lihat ditinggalkan oleh orang-orang Tian Hawe atau itu bukan lain adalah Song Bihui. Kalau saja mereka tahu akan hal ini, sudah tentu mereka takkan mengejar rombongan itu melainkan segera menolong Bihui. Seperti diketahui, suami istri ini semenjak mendengar dari Bisim Tung Tio Leng Li tentang pembunuhan atas diri Kuali Hwa, lalu merasa cemas dan khawatir. Dengan terus terang Leng Li menceritakan tentang terlihatnya Lim Kong Huat di kota Leng Ting pada saat peristiwa itu terjadi. Hal ini amat menggelisahkan hati Siaoyang, maka bersama suaminya ia lalu merantau mencari putranya itu. Akan tetapi sampai bertahun-tahun mereka tidak mendengar apa-apa tentang Kong Huat yang seakan-akan lenyap di telan bumi tanpa meninggalkan bekas. Sepasang suami istri ini menjadi berduka sekali. Setahun sekali mereka kembali ke Liokan untuk melihat kalau-kalau Kong Huat sudah pulang ke rumah yang ditinggalkan dalam rawatan seorang pelayan tua. Namun sampai 10 tahun lamanya tidak ada berita dari pemuda itu. Akhir-akhir ini Siaoyang mendengar desas-desus tentang berdirinya perkumpulan agama Tian Hwa Kau yang amat aneh dan kabarnya jahat sekali. Suami istri ini mendengar betapa perkumpulan ini suka menculik orang-orang muda dan mendengar pula betapa secara aneh anak murid partai-partai besar yang berkepandaian tinggi dan berwajah cantik atau tampan. Banyak yang meninggalkan perguruan dan masuk menjadi anggauta perkumpulan agama sesat itu menjadi makin curiga. Kong Huat masih hijau dalam dunia Kang O, dia masih muda dan aku tahu hatinya agak lemah, jangan-jangan dia terkena bujukan pula oleh perkumpulan itu seperti pemuda-pemuda lainnya, kata Siaoyang kepada suaminya. Kalau begitu lebih baik kita menyelidiki ke sana. Akan tetapi, tahukah kau di mana pusat perkumpulan itu, kata Lim Pun Hui. Kabarnya di utara, akan tetapi entah di mana. Hal itu tidak sukar, kita bisa mencari keterangan di jalan. Kiranya banyak orang gagah yang sudah mengetahui di mana sarangnya, demikianlah, untuk kesetian kalinya sepasang suami istri ini berangkat. Berbeda dengan biasanya mereka selain mencari jejak outera mereka, kini mereka mencari jejak perkumpulan Tian Hwe Akau. Akhirnya mereka mendengar berita tentang usaha para tokoh partai besar untuk mengadakan pertemuan di rumah Sinsyang Tubok. Chuan Dikwan Lengsi sekalian menghadiri pasta sijit orang sibok ini. Kabarnya para tokoh besar itu hendak merundingkan tentang perkumpulan Tian Hwe Akau yang selain melakukan banyak kejahatan, juga mencemarkan nama baik partai-partai besar dengan membujuk anak-anak murid muda menjadi anggauta. Mendengar berita ini, si Aoyang dan Pun Hui lalu berangkat menuju Kuan Lengsi yang amat jauh. Akan tetapi sebelum tiba di kota itu, mereka menghadapi peristiwa yang membuat mereka untuk pertama kali berkenalan dengan orang-orang Tian Hwe Akau. Ketika itu mereka tiba di kota Lengoke. Si Aoyang ingat bahwa di kota ini tinggal seorang guru silat Shikan yang pernah mengunjungi ayahnya dahulu untuk menyatakan penghormatan dan kekaguman. Karena sudah kenal, si Aoyang menyatakan kepada suaminya untuk mengunjungi rumah sahabat ini dan menanyakan keterangan tentang Tian Hwe Akau. Akan tetapi, ketika si Aoyang dan suaminya tiba di depan rumah Kantausu, guru silat, ini pintu rumah tertutup rapat dan keadaan di situ sunyi saja. Padahal tentu penghuninya berada di dalam karena dari rumah bagian. Belakang mengebul asap, tanda bahwa di dalamnya ada orang masak. Si Aoyang mengetuk pintu dengan keras, kemudian mengerahkan hikang dan berseru nyaring, Apakan kau su ada di rumah? Aku anggauta keluarga Song dari Tikple datang berkunjung. Sengaja si Aoyang menyebut-nyebut keluarga Song dari Tikple agar guru silat itu ingat akan mendiang ayahnya, Tian Te Kiamong Song Bunsen. Setelah mengeluarkan teriakan itu, ia dan suaminya menanti. Sunyi senyap untuk beberapa lama, akan tetapi pendengaran si Aoyang amat tajam sehingga ia dapat mendengar suara kaki bergeser di balik pintu. Kreat sebuah lubang sebesar kepala orang terbuka di tengah-tengah daun pintu dan dari dalam menjenguk sebuah muka yang hampir saja si Aoyang tidak kenal lagi kalau saja ia tidak melihat sebuah tahilalat merah di ujung hidung orang itu. Inilah kan kau su tak salah lagi. Jarang di dunia ini ada orang dengan tahilalat merah di ujung hidung. Akan tetapi mengapa muka ini begitu berubah? Nampak tua sekali dan kerut-merut pada muka itu membayangkan ketakutan hebat. Sepasang mati yang kemerahan, agaknya kurang tidur, menatap mereka dan nampak kecewa, lalu terdengar suaranya bertanya parau, kalian siapa dan ada keperluan apa si Aoyang terkejut? Dari gerak pundak orang itu yang kelihatan sedikit, ia dapat menduga bahwa tangan orang itu memegang senjata tajam siap untuk bertempur. Ia lalu tersenyum ramah dan berkata, Ken kau su, apakah kau baik-baik saja? Aku song si Aoyang putri Tiantetiamong, dan ini suamiku, Lim Pun Hui. Apakah kau lupa kepadaku akan tetapi keramahan si Aoyang ini tidak mendapat sambutan yang layak? Muka itu bahkan makin masam nampaknya dan bertanya kaku, Hem, ada keperluan apakah mencari aku seorang sikin yang bodohkan kau su, mengapa kau? Berkata, demikian, kami. Katakanlah ada urusan apa, aku tidak punya banyak waktu. Aku akan membantu sebisaku. Setelah berkata demikian, muka itu memandang jelalatan ke kanan-kiri, sama sekali tidak memperdulikan sepasang suami istri itu. Si Aoyang membanting-banting kaki kirinya dan ini dikenal baik oleh Pun Hui. Kalau istrinya sudah membanting-banting kaki kiri, ini berarti si Aoyang mulai panas perutnya dan akan marah. Maka ia mendahului istrinya itu menjurah kepada muka di tengah daun pintu itu sambil berkata, Ken Kau Su, harap maafkan kalau kedatangan kami ini mengganggu. Sebetulnya kami hanya ingin bertanya sedikit kepada Kau Su tentang Tian Hwe Akau dan, Aoyang muka di pintu itu berseru dan lubang itu tertutup cepat-cepat, kemudian dari balik daun pintu itu terdengar suara kan Kau Su, Aku tidak kenal Tian Hwe Akau. Aku tidak tahu menahu tentang Tian Hwe Akau. Pergilah kalian dari sini setelah itu terdengar suara kaki berlari pergi menjauhi pintu. Si Aoyang sudah mencabut pedangnya dan hendak menggempur pintu. Wataknya yang dulu timbul lagi. Menghadapi sikap orang yang keterlaluan ini. Akan tetapi suaminya segera memegang tangannya. Sabar, Mio Chu. Orang tidak mau menerima tamu, mengapa kita harus memaksa tuan rumah? Lebih baik kita mencari keterangan di lain tempat, ia menarik-narik lengan istrinya yang masih marah itu. Malamnya, di dalam kamar hotel setelah kepalanya menjadi dingin biarpun hatinya masih panas. Si Aoyang berkata kepada suaminya, Aku benar-benar merasa curiga sekali. Sikapkan Kau Su tadi seperti bukan sewajarnya dia semenjak kita datang sudah kelihatan ketakutan. Buktinya pintu ditutup rapat-rapat dan mukanya kelihatan sedang menghadapi kesulitan yang hebat. Apalagi setelah kita menyebut Tian Hwe Akau, ia kelihatan terkejut dan makin ketakutan. Suamiku, aku merasa penasaran sekali. Siapa tahu kalau kalau orang Shiken ini ada hubungannya dengan Tian Hwe Akau, siapa tahu kalau kalau dia menjadi anggautannya. Malam ini aku harus pergi menyelidik ke sana, Lim pun Hwe cukup mengenal watak istrinya yang pantang mundur dalam menghadapi urusan apa saja. Dia sendiri pun tadi menaruh curiga dan melihat sikap ketakutan dari Tian Hwe Akau Su, maka ia tadi melarang istrinya marah-marah. Dia sendiri biarpun sudah mendapat banyak kemajuan dalam ilmu silat karena petunjuk-petunjuk istrinya, namun masih kurang lewasa kalau harus menyelidiki rumah orang di waktu malam, apalagi di rumah seorang guru silat. Maka ia tidak dapat mencegah kehendak istrinya itu dan hanya dapat memesan, kau berhati-hatilah, Nyo Chu. Jangan mencari perkara. Kau menyelidik saja untuk mengetahui mengapa ia bersikap ketakutan. Jangan kau terlalu membuat aku gelisah menanti di sini si Yaw yang mengangguk. Kemudian setelah berpakaian serba ringkas dan membawa pedangnya, Nyonya yang gagah ini melompat keluar melalui jendela, terus naik ke atas genteng dan menuju ke rumah Kan Kau Su melalui genteng rumah-rumah orang. Gerakannya masih lincah dan ringan seperti di waktu mudanya dan di dalam malam yang remang-remang diterangi sinar bulan itu, bayangannya masih memperlihatkan bentuk tubuh yang singset dan ramping. Ketika tubuhnya melayang di atas genteng rumah dekat rumah Kan Kau Su, ia melihat berkelebatnya tujuh bayangan orang yang gesit-gesit tanda bahwa mereka itu memiliki luakang dan ginkang yang tinggi. Melihat tujuh orang itu masing-masing memegang setangkai bunga, hatinya berderbar, inilah orang Tian Hwe Akau, pikirnya. Memang ia sudah seringkali mendengar bahwa orang-orang Tian Hwe Akau itu selalu membawa setangkai bunga yang dapat dipergunakan sebagai senjata. Dengan hati-hati sekali Xiao Yang mendekam di atas genteng bersembunyi, kemudian ia melompat dan mengikuti gerak-gerik tujuh orang itu. Mereka bertujuh berlompatan bagikan kucing memasuki pekarangan rumah Kan Kau Su. Tak lama kemudian terdengar jerit ketakutan. Xiao Yang cepat melompat ke atas genteng ruangan tengah dari mana suara jeritan itu keluar, membuka genteng dan dengan gerakan lihai tateng, ia melompat ringan dan ketika tubuhnya melayang turun, kakinya mengayet tiang melintang dan demikianlah, dengan tubuh berjungkir kepala di bawah kaki mengayet tiang, nyonya yang gagah ini mengintai apa yang sedang terjadi di bawah. Ia melihat tujuh bayangan tadi telah berdiri di bawah, merupakan barisan dua-dua, anehnya barisan itu ternyata merupakan tiga pasang muda-mudi yang tampan dan cantik, sedangkan orang ketujuh yang berdiri di depan adalah seorang kakek tua bongkok yang buruk sekali rupanya. Tiga orang pemuda dan tiga orang darah yang tampan-tampan itu berdiri tegak seperti patung, sedangkan kakek itu nampak marah-marah. Di depan mereka bertujuh ini berdiri kean kausu dengan golok di tangan. Guru silat ini nampak ketakutan, akan tetapi sepasang matanya menyinarkan kenekatan seperti orang gila. Di sebelah kirinya berdiri seorang gadis cantik berusia paling banyak 16 tahun, juga gadis ini nampak pucat, akan tetapi ia berdiri di samping ayahnya sambil memegang sebatang pedang. Dia adalah puteri kean kausu yang tentu saja sebagai anak guru silat telah belajar ilmu silat pula yang tidak rendah. Ada pun di belakang mereka ini, nampak beberapa orang wanita yang saling peluk dan berlutut dengan tubuh menggigil. Mereka ini adalah istri kean kausu dan beberapa orang pelayan. Suara jeritan tadi keluar dari mulut mereka inilah yang sudah setengah mati karena ketakutan. Kean kausu, apakah kau sudah tahu akan dosamu yang amat besar terhadap Tian Hwa? Kau terdengar kakek itu bertanya dengan suara penuancaman. Mendengar penanyaan ini nampakkan kau sugementar, namun dengan suara tegas ia menjawab, Aku tidak ada hubungan dengan Tian Hwa Kau, aku tidak tahu apa-apa tentang Tian Hwa Kau, jangan mengganggu kami serumah tangga yang tak berdosa mendengar suara ini, si Yau yang teringat akan sikap guru silat itu siang tadi. Ia menjadi tertarik sekali dan memandang dengan penuh perhatian. Kakek itu mengeluarkan suara ketawa mengejek. Hehehehe, ken kausu masih berani membohong? Kau telah membunuh mati seorang siulam, pemuda tampan, Anggau Tatian Hwa Kau, dan kau masih hendak menyangkau tidak. Aku tidak membunuh Anggau Tatian Hwa Kau. Kapan kah aku berhubungan dengan Tian Hwa Kau sehingga dapat membunuh Anggau? Tanya jawab ken kausu tegas. Hehehehe, Tian Hwa Kau tak akan bertindak tanpa bukti. Sam Hwi Kong Chu, tiga orang cuan muda, harap ambil buktinya dan bawa ke sini kata kakek itu dan tiga orang pemuda tampan dari rombongannya melompat cepat menuju ke pekarangan atau kebun di belakang rumah ken kausu. Melihat ini, Nona cilik di sampingkan kausu nampak gemetar tubuhnya dan tangan kanannya memegang lengan ayahnya dengan memindahkan pedang di tangan kiri. Kemudian ia memindahkan pula pedang itu ke tangan kanan sedangkan tangan kiri menyusuti peluh di leher dan keningnya. Biarpun malam itu cukup dingin, agaknya Nona ini merasa gerah dan gelisah sekali. Juga kan kausu yang bertubuh tinggi besar dan kelihatan gagah itu nampak cemas dan takut ia mencoba menenangkan hatinya sambil melangkah maju dan berkata kepada kakek itu, Lo Chiampua, sesungguhnya aku orang Shikin selama hidup tak pernah mengganggu orang, apalagi mengganggu Tian Hwa Kau yang belum ku kenal. Mengapa Lo Chiampua sekalian mencampuri urusan rumah tanggaku? Hihihi, orang Shikin, tak perlu banyak cakap. Tunggu sampai buktinya di depan meca baru boleh bicara jawab kakek itu galak. Tak lama kemudian tiga orang pemuda tampan tadi nampak muncul dari belakang. Mereka bertiga menyeret sesuatu dan siau yang terpaksa menutupi hidungnya dengan ujung lengan bajunya. Bau yang amat tidak enak menyerang hidungnya, Bau, bangkai. Ketika tiga orang itu telah datang dekat, mereka melempar benda yang mereka bawa itu dan ternyata itu adalah sebuah mayat manusia yang sudah mulai membusuk. Ken Kau semelangkah mundur dengan muka pucat, putrinya mengeluarkan jerit tertahan sedangkan para wanita yang tadi berlutut kini menjadi makin ketakutan. Nyonya Ken yang berjantung lemah sudah hampir pingsan, saking ngeri dan takut. Hihihi, orang Shikin, bukti sudah di depan mata. Jenazah orang siulam dari Tianhao Kau sudah berada di sini, baru saja digali dari kebunmu. Apakah kau masih hendak berpura-pura dan berani bilang tidak tahu menahu tentang jenazah terkubur di kebunmu dia? Dia adalah jenazah Cho'aloh, pemuda hidung belang, tak peduli siapa namanya, dia adalah anggauta Tianhao Kau dan Kau sudah berani membunuhnya kakek bongkok yang bukan lain adalah Hakto Kwei itu berkata marah. Aku, aku tidak tahu bahwa dia adalah anggauta Tianhao Kau, dia, dia datang untuk mengganggu putriku ini, tentu saja kami melawan dan dia, dia roboh dan tewas. Kami menguburnya di dalam kebun, Hei 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 kau memutar balikan urusan. Siulam kami yang telah kau bunuh ini hendak mendatangkan kebahagiaan kepada putrimu, hendak menjadikan putrimu seorang siuli di dalam perkumpulan kami. Maksudnya yang amat mulia itu, mengangkat putrimu. Dari darah biasa menjadi seorang siuli yang kedukannya sama dengan Tianhao Wea, bunga surga, mengapa kau menuduhnya yang bukan-bukan dan membunuhnya tidak. Tidak demikian. Dia datang pada tengah malam, menggunakan asap beracun dan memasuki kamar anakku dengan maksud keji. Baiknya kami sudah siap sedia dan, Hei hei hei, maksud keji, katamu. Dia akan menyempurnakan keadaan putrimu agar dapat diterima menjadi siuli oleh kau cu kami, kau bilang bermaksud keji. Eh, ken kau su, kau dengarlah baik-baik. Kau cu sudah mendengar tentang urusan ini, maka hukumannya sekarang, kau harus mampus dan putrimu akan dibawa ke sana, bukan untuk menjadi siuli, melainkan menjadi pelayan yang paling rendah kedudukannya. Kalau ketak dia pandai membawa diri, baru ada harapan dianai kedudukannya, ken kau su melintangkan goloknya. Si luman-siluman tian hawe, kau, kami selalu mengalah dan kalian masih mendesak terus. Biarpun aku harus mampus, apakah kau kira aku sudi memberikan anakku menjadi anggauta? Perkumpulan si luman terjang Hei hei toqawi memberi aba-aba dan ia pasang muda mudi itu menyerbu. Hei toqawi sendiri melompat ke depan dan dilain saat ia telah berhasil menyambar Kepunda gadis cilik anak Ken Kausu itu dan sekali kempik gadis cilik itu tak berdaya lagi. Ken Kausu tidak sempat menolong puterinya dan pada saat itu, Hek Tokawe juga telah menggerakkan tangannya ke arah kepalanya Ken untuk membunuhnya. Si Luman Keji, jangan kurang ajar tiba-tiba terdengar bentakan nyaring dan dari atas tiang menyambar turun tubuh orang yang gesit gerakannya. Setelah orang itu menyambar dengan pedang digerakan, hampir saja tangan Hek Tokawe terbabat putus kalau saja kakek itu tidak cepat-cepat menarik kembali tangannya yang hendak membunuh Nyonya Ken tadi. Akan tetapi di lain saat bayangan itu, bukan lain Song Xiao Yang, sudah berhasil merobohkan seorang siulam dan seorang siuli dengan tendangan dan pukulan tangan kirinya yang menggunakan hawa pukulan Soan Hang Pelek Jiu yang dasyat. Melihat karyonya kosan ini menyerang dengan pedang dan pukulan tangan kirinya, Hek Tokawe berseru, tahan dulu Toan Yo yang baru datang ini siapakah dan mengapa memusuhi Tian Hawe atau Xiao Yang mengeluarkan ejekan di dalam hidungnya. Hah, sekalian siluman keji tak tahu malu. Aku belum pernah meninggalkan si menyembunyikan nama. Aku Song Xiao Yang dan hari ini kebetulan sekali aku mendapat kesempatan untuk membasmi kalian siluman-siluman jahat mendengar ini. Hek Tokawe lalu melompat mundur dan berkata, melihat muka Song Toan Yo kami melupakan dosa-dosamu, keparat Ken. Biarlah kali ini kami mengampuni jiwamu setelah berkata demikian, ia memberi aba-aba, pergi dan tubuhnya berkelebat cepat sekali ke atas genteng sambil memanggul tubuh nona Ken yang masih belum dilepaskannya. Empat orang muda. Mudi yang belum roboh segera menyambar tubuh dua orang yang terluka, bahkan yang dua orang lagi menyambar jenazah yang bau itu, kemudian cepat melompat ke atas menyusul Hek Tokawe. Kau lepaskan nona itu si Yao yang membentak sambil mengayun kaki mengejar Hek Tokawe. Jin Kang dari nyonya ini memang hebat sehingga dilain saat ia berada di atas genteng. Tak berani membantah perintah Song Toan Yo kakek itu tertawa dan tiba-tiba si Yao yang mengulurkan tangan kiri karena tubuh nona cilik itu telah dilontarkan ke arahnya. Lontaran ini keras sekali. Terpaksa si Yao yang mengerahkan lukangnya dan berlaku hati-hati agar nona yang lemas tubuhnya itu tidak terbanting jauh. Kemudian ia melompat turun dan melepaskan tubuh nona Ken di depan ayahnya. Setelah itu, cepat ia melompat lagi ke atas untuk mengejar dan memberi hajaran kepada orang-orang Tian Hwa Kau namun mereka sudah lenyap di telan kegelapan malam. Ketika si Yao yang kembali ke ruangan tengah rumah Ken Kau Su, ia disambut oleh Ken Kau Su seanak istri sambil berlutut dan bercucuran air mata. Sung Li Hiap, Mohon Su dimengampunkan Bu Ampua yang tak tahu diri, terutama sekali atas sikap Bu Ampua siang tadi yang amat kasar. Siapa kira sekarang Sung Li Hiap yang menyelamatkan nyawa kami sekeluarga? Sungguh Bu Ampua layak dipukul mati setelah berkata demikian. Ken Kau Su memukuli kepala sendiri, tanda bahwa ia merasa menyesal sekali atas sikapnya siang tadi. Sudahlah, si Yao yang mengangkat tangan memberi tanda mencegah kelakuan guru silat itu. Aku tahu bahwa kau berada dalam ketakutan. Karena sikapmu yang tidak. Sewajarnya itulah aku malam-malam datang dan kebetulan melihat sepak terjang orang-orang Tian Hwa Kau yang tidak patut. Sebetulnya, siapakah pemuda yang kau bunuh itu dan bagaimana duduknya perkara dengan singkat Ken Kau Su bercerita. Pemuda itu bernama Cho Aho, seorang pemuda yang memiliki bakat baik dalam ilmu silat, juga biasanya berwatak sopan dan baik. Pemuda ini menarik hati Ken Kau Su sehingga pernah Cho Aho diberi pelajaran ilmu silat. Bahkan damdiam guru silat ini mempunyai rencana untuk menjodohkan putri tunggalnya dengan pemuda yang berasal dari Hokian ini. Cho Aho adalah seorang pemuda perantau dan sekarang bekerja di Leng Oke sebagai pembantu seorang pedagang hasil bumi. Beberapa pekan akhir-akhir ini sikap Cho Aho berubah, matanya liar dan beberapa kali ia mengucapkan kata-kata tidak sopan di depan Ken Goatli putri Ken Kau Su itu. Kemudian pemuda ini seringkali menjumpai Goatli secara sembunyi-sembunyi dan membujuk-bujuk gadis itu supaya suka pergi bersama dia meninggalkan rumah dan menjadi anggau tatian Hwa Kau. Tentu saja Goatli tidak sudi melakukan perbuatan rendah ini, yaitu mingga bersama seorang pemuda meninggalkan rumah. Bahkan dia menegur Cho Aho dan menyatakan bahwa kalau pemuda itu orang baik-baik dan suka kepadanya, mengapa tidak mengajukan pinangan saja kepada orang tuanya sebagaimana orang lajinnya. Namun Cho Aho tidak mau, hanya mendongengkan tentang kesenangan menjadi anggau tatian Hwa Kau, di sana mereka akan hidup seperti pangeran dan putri istana, kerjanya setiap hari bersenang-senang. Goatli lalu melaporkan hal ini kepada ayahnya. Ken Kau Su marah bukan ming. Cho Aho dipanggil dan diberi hadiah maki dan caci bahkan diusir dan dilarang menginjak. Lantai rumah itu lagi. Cho Aho pergi sambil tersenyum-senyum. Malamnya menjelang tengah malam, Cho Aho datang dan mempergunakan hiu yang asapnya memabokan, mencoba untuk masuk ke kamar Goatli dengan maksud keji, dan mungkin sekali hendak menculik gadis itu. Akan tetapi, Ken Kau Su sudah curiga melihat senyum di bibir pemuda itu siang tadi maka sebagai seorang Ken Kau yang sudah banyak pengalaman, ia sengaja berjaga. Dengan marah sekali ia lalu menyerang Cho Aho dan dalam kemarahannya ia membunuh pemuda itu. Akan tetapi, dapat dibayangkan betapa kagetnya ketika ia melihat bahwa pemuda itu menyimpan setangkai bunga teratai di dalam saku bajunya, tanda bahwa dia memang betul langgau tatian HW Akau. Hal ini benar-benar tak pernah diduga oleh Ken Kau Su. Maka ia cepat mengubur jenazah Cho Aho di dalam kebun dan semenjak hari itu ia menutup pintu dan tidak pernah keluar. Ia menyimpan rahasia pembunuhan itu secara rapat, dan setiap malam ia ketakutan. Demikianlah mengapa ia bersikap kaku kepada si Aho Yang dan suaminya, apalagi ketika mendengar si Aho Yang bertanya tentang tian HW Akau. Dan ternyata, seminggu kemudian setelah pembunuhan itu terjadi, rombongan tian HW Akau datang membuat pembalasan seperti telah dituturkan di bagian depan. Si Aho Yang menggeleng-geleng kepalanya. Benar-benar jahat dan keji, akan tetapi juga aneh sepak terjang tian HW Akau Ken Kau Su, apakah kau tahu di mana sarang mereka? Aku merasa penasaran sekali dan hendak melihat siapakah adanya kau cu mereka itu dan sampai di mana pengaruh perkumpulan ini. Aku mendengar bahwa sudah banyak sekali jago-jago muda dari pelbagai partai besar terbujuk dan masuk menjadi anggau tatian HW Akau. Memang sudah boampu dengar tentang hal itu, sayang sekali hamba sendiri tidak tahu di mana gerangan pusat perkumpulan itu. Akan tetapi tak jauh dan sini, di Kuan Leng Si akan diadakan pesta hari Shijip Si Siang Tumok Choan. Dia adalah seorang bekas perampok ulung dan tentu dalam pestanya itu akan datang tokoh-tokoh terkemuka baik dari golongan Kang Ou, Liu Kling maupua Hek Tu. Wah, kalau Li Hiap mencari keterangan di sana kiranya akan tercapai. Saya maksud Li Hiap, memang si Au yang sudah mempunyai niat menuju Kuan Leng Si, maka ia lalu berpamit dan menolak segala ucapan terima kasih guru silat itu sekeluarga. Sesamparnya di hotel, suaminya sudah gelisah tidak karuhan. Mengapa begitu lama? Ada terjadi apakah tegur suami ini, lega melihat istrinya pulang dalam keadaan selamat? Terjadi hal hebat. Aku bertemu dengan orang-orang Tian Hwe Akau di sana jadi betul-betul Kang Kau Su menjadi anggauta Tian Hwe Akau tanya Lim Pun Hui. Khus, bukan demikian. Sebaliknya, dia sekeluarga hampir saja menjadi korban Tian Hwe Akau, setelah berganti pakaian dan menyimpan pedannya, sambil duduk di atas ranjang menghadapi suaminya, si Au yang menceritakan semua pengalamannya tadi. Mendengar penuturan istrinya, Lim Pun Hui bergidik dan kemudian menarik napas panjang. Mudah-mudahan saja anak kita jangan terjerumus ke dalam perkumpulan semacam itu. Demikianlah, suami istri ini pada keesokan harinya melanjutkan perjalanan menuju ke Kuan Leng Si. Karena mereka belum kenal jalan, pula memang tidak tergesa-gesa, mereka datang terlambat dan di tengah jalan mereka bertemu dengan rombongan lain dari Tian Hwe Akau yang sedang lari membawa barang-barang dan orang-orang muda culikan. Melihat kakek bongkok berada pula di antara rombongan itu, mudah saja bagi si Au yang untuk mengenal bahwa mereka itu adalah orang-orang Tian Hwe Akau, maka sambil berseru keras ia mengejar. Akan tetapi ia tidak berhasil karena ketika ia dan suaminya mengejar dengan menunggang kuda, orang-orang Tian Hwe Akau itu melemparkan obat-obat peledak yang mengeluarkan suara keras dan membuat kaget dan takut kuda tunggangan si Au yang dan suaminya sehingga tidak dapat dipaksa melanjutkan pengejaran. Si Au yang hanya mengira bahwa orang-orang Tian Hwe Akau itu sudah mengenal kelihayannya dan hilang semangat melihat dia muncul. Sama sekali ia tidak tahu bahwa di balik ini tersembunyi hal lain, karena sebetulnya agak mustahil kalau orang-orang Tian Hwe Akau yang lihai itu takut kepada nyonya kosan ini. Terhadap Song Bi Hwi, gadis yang kini memiliki kepandaian jauh di atas tingkat kepandaian Song Xiao Yang, mereka masih tidak takut bahkan berhasil menawannya, masa mereka takut kepada Xiao Yang. Akan tetapi kalau melihat sikap kakek Bongko Ahek Tok Kwe memang begitulah agaknya, dia seperti takut sekali terhadap Song Xiao Yang. Xiao Yang dan suaminya karena tidak melihat gadis yang tadi ditinggalkan oleh rombongan Tian Hwe Akau, mengira gadis itu telah lari pergi. Sama sekali mereka tidak tahu bahwa gadis itu adalah Bi Hwi dan bahwa gadis itu dalam keadaan pingsan telah dibawa pergi oleh Beng Han. Kini mereka melanjutkan perjalanan ke Kuan Leng Si. Kedatangan mereka disambut hangat oleh Xin Sian Chu Bok Cho An. Apalagi Tio Leng Li, melihat siapa yang datang, nyonya ini lalu menyambut dengan pelukan, dan tanpa malu-malu lagi Leng Li menangis di pundak Xiao Yang mendengarkan nasib Leng Li yang kiranya malah jauh lebih sengsara daripada nasibnya sendiri. Seperti diketahui, Tio Leng Li kematian ayahnya yang dibunuh orang tanpa diketahui siapa pembunuhnya. Juga anak perempuannya diculik orang. Putranya, Kuan Sian Hong, 5 tahun yang lalu pergi hendak mencari pembunuh kongkongnya dan mencari jejak adiknya, akan tetapi hingga kini juga belum ada kabar beritanya. Lebih celaka lagi, suaminya, Kuan Li yang agaknya amat berduka karena lenyapnya Kuan Li Hwa Putri kesayangannya, telah jatuh sakit berat sampai datang kematiannya. Kasihan sekali kau, adik Leng Li. Biarlah, mari kita sama-sama berusaha mendapatkan kembali anak-anak kita yang hilang dan percayalah, aku akan membantumu mencari sampai dapat pembunuh ayahmu, kata Xiao Yang menghibur. Kemudian para tokoh Keng Hwa Yang berada di situ mengadakan perundingan kembali, hati mereka besar karena kini di situ bertambah seorang berilmu tinggi yaitu Song Xiao Yang. Hampir semua orang kenal siapa adanya nyonya ini karena siapakah yang tidak kenal ayah nyonya ini, Tian Te Kiamong Song Bun Sim Si Raja Pedang? Sebelum diadakan perundangan untuk menghadapi Tian Hwa Akau, adakah di antara Cui sekalian yang hadir ini tahu apakah sebetulnya perkumpulan itu? Bagaimana sifat-sifatnya dan mengapa pula banyak orang-orang muda sampai terbujuk dan banyak yang suka masuk menjadi anggotanya? Orang-orang di situ saling pandang, karena memang sebagian besar atau hampir semua di antara mereka tidak tahu. Akhirnya setelah ragu-ragu sejenak, seorang Tosu menarik nafas dan berkata, kiranya Pinto dapat menjawab pertanyaan Tuan Yeo ini, semua orang memandang dan ternyata yang bicara adalah Tiao Beng Chin Jin, ketua Kim Lian Pai. Melihat semua mat memandang penuh gairah untuk segera mendengarkan penuturannya, kakek Kim Lian Pai itu menyambung kata-katanya, bukan rahasia lagi bahwa banyak orang-orang muda yang tadinya menjadi murid partai-partai besar dan hidup sebagai pendekar muda yang gagah perkasa, secara tak terduga telah terjerungus masuk menjadi anggota perkumpulan sesat itu. Demikian pula seorang di antara anak murid Kim Lian Pai terseret masuk. Pinto sendiri turun gunung untuk mencari anak murid itu. Tiga bulan kemudian, secara kebetulan sekali ketika Pinto berada di sebuah dusun, serombongan orang Tian Hwe Akau mendatangi rumah hartawan di situ, merampok emas dan menculik anak gadisnya. Pinto turun tangan dan ternyata anak murid Kim Lian Pai itu berada di antara mereka. Kakek itu menarik napas panjang sambil menunda ceritanya. Selanjutnya bagaimana, Toti yang siau yang bertanya mendesak, tertarik oleh penuturan itu. Mereka terdiri dari enam orang, tiga pemuda dan tiga orang gadis. Agaknya untuk melakukan pekerjaan yang dianggap peringan itu rombongan ini tidak disertai gembongnya yang berkepandayan tinggi. Pinto dikeroyok, akan tetapi kepandayan sitat mereka itu sebetulnya tidak berapa hebat. Yang membuat Pinto marah dan mendongkol sekali adalah anak murid Kim Lian Pai itu yang ikut pula mengeroyok Pinto. Hayaa, sakit hati sekali. Melihat anak murid sendiri membantu musuh. Dengan marah Pinto memukul murid itu sehingga roboh dan menangkapnya merobohkan pula seorang pengeroyok lain. Akan tetapi empat orang Tian Hwe Akau itu melepaskan obat-obat peledak mereka, dan ketika Pinto melompat pergi membawa tubuh anak murid itu, mereka melarikan diri membawa seorang kawan mereka yang terluka, kembali kakek itu berhenti, agaknya merasa menyesal bukan mengatas kejadian itu. Tentu Toti yang mendengar cerita tentang Tian Hwe Akau dari anak murid itu, bukan kata pula si Yoyang. Betul. Dalam kemarahan, Pinto telah mengirim pukulan maut kepadanya. Nyawanya tak tertolong lagi, akan tetapi sebelum ia mati, bocah itu telah mengakui kesalahannya dan menceritakan kedaan Tian Hwe Akau kepada Pinto, kembali ia berhenti dulu menarik napas panjang, kemudian dilanjutkannya. Menurut penuturannya yang terputus-putus dan kurang jelas, Tian Hwe Akau mempunyai anggauta kurang lebih 40 orang banyaknya, yaitu anggauta-anggauta yang disebut si Ulam dan si Uli, terdiri dari pemuda-pemuda tampan dan gadis cantik. Di samping itu masih ada tujuh orang kakek dan nenek yang buruk rupa dan lihai sekali ilmu silatnya. Mereka ini menjadi kepala rumah tangga, mengepalai semua pelayan di situ, bahkan juga mereka itu berkuasa atas diri para si Ulam dan si Uli. Yang menjadi kau cu adalah seorang wanita cantik sekali. Ada pun praktek-praktek yang dijalankan oleh perkumpulan agama sesat itu amat mengerikan, cabul dan hina. Para si Ulam dan si Uli itu memang selain bertugas melakukan perintah kau cu seperti merampok, menculik anggauta baru dan lain-lain, hidup mereka seperti pangeran dan butri istana saja. Di antara para si Ulam dan para si Uli tidak terdapat batas dan larangan, mereka hidup bebas berpasangan seperti binatang-binatang di hutan, di pelopori dan diberi contoh oleh kau cu sendiri yang mempunyai banyak kekasih. Benar-benar menjemukan sekali dan patut dibasmi aneh, selapa kong hosi yang tokoh siau limpai, Kalau mereka itu melakukan hal-hal cabul dan rendah semacam itu, mengapa orang muda-muda gagah perkasa sampai dapat terbujuk? Mengapa mereka sudi melakukan hal-hal seperti itu Tiao Beng Chin Chin menghela nafas? Sudah kutanyakan dan kutegur kepada anak murid Kim Lian Pai itu tentang hal ini. Murid Pinto yang dalam menghadapi kematiannya agaknya tetapi sadar dari keadaan tidak sewajarnya itu, Menyatakan bahwa mula-mula mereka tertarik karena melihat banyaknya pemuda tampan dan gadis cantik yang menjadi anggauta. Akan tetapi sekali datang di tempat itu, mereka merasa tidak kuasa mengatur jalan pikiran sendiri. Sangat boleh jadi mereka itu diberi minum semacam racun yang merampas semangat dan yang dapat membius mereka sehingga mereka tidak dapat menguasai pikiran sendiri. Pendeknya, Tian Hwe Akau merupakan semacam haram seperti di Istana Kaisar, Dan para siulam itu sengaja dikumpulkan untuk menyenangkan hati kau cu dari Tian Hwe Akau, Sebaliknya para siuli itu dikumpulkan untuk menghibur kekasih kau cu yang mereka sebut Tewi Akong Cu. Selanjutnya Pinto tidak mendengar penjelasan apa-apa lagi karena anak murid itu keburu menghembuskan napas terakhir. Menyesal sekali dia tidak sempat memberitahu di mana adanya pusat perkumpulan terkutuk itu, Tiba-tiba Sin Siang Tu Bok Chuan berkata, Aku tahu tempatnya. Lihat, ketika mereka tadi membawa pergi siang tu, Sepasang golok, yang tergantung diinggangku tanpa ku ketahui, Mereka meninggalkan ini di ikat pinggang sebagai gantinya, Ia memperlihatkan sehelai kain berwarna dadu yang ada tulisannya, Kalau mau ambil kembali sepasang golok, Datanglah di hutan harimau siluman di bawahnya terdanat gambar kembang terata yang kelopaknya berwarna macam-macam. Hutan harimau siluman adalah hutan kowai houlin yang letaknya di kaki gunung siusau tak jauh dari sini, Kata Bok Chuan. Dan si bongkok tadi mengharapkan kedatanganku di sana dalam waktu sepuluh hari. Bagaimanapun juga, kalau tidak ada cuy yang membantu, Mana aku berani mengantar nyawa ke sana? Lebih baik aku kehilangan golok, barang sumbangan, Dan muka daripada kehilangan nyawa, Kata-kata sin siang tu Bok Chuan ini benar-benar tak dapat dihargai oleh para orang gagah di situ, Akan tetapi mereka maklum betapa takut dan jerihnya orang si Bok ini terhadap Tian Hwe Akau. Dan melihat sepak terjang Tian Hwe Akau, ketakutan Bok Chuan dapat dimengerti. Bok Eng Hyong tak usah khawatir, kata Tian Chin Chu To Su Kun Lun Pai dengan suara mengejek, Memang kami sudah bersepakat hendak sama-sama membasmi perkumpulan itu. Sudah tentu kami semua berada di belakangmu, betul, kata Pak Kong Hwe Siang, Memang sebaiknya kalau Bok Chuan memenuhi undangan mereka itu dan kami beramai menjadi pengantar Bok Chuan agar kita dapat masuk dengan mudah. Setelah sampai di sana, baru kita semua bergerak, demikianlah perundingan dilanjutkan dan diatur masak-masak Untuk bersama menggempur Tian Hwe Akau yang selain merupakan gangguan bagi rakyat jelata, juga amat. Merugikan nama baik partai-partai besar karena memikat anak-anak murid partai perselatan Yang ternama OO0DW0O Song Bihwi mengeluh perlahan, kedua matanya masih diperjamkan. Ia merasa kepalanya pening sekali dan biarpun matanya diperjamkan, kepalanya merasa seakan-akan segala apa di sekelilingnya berputar-putar. Kepalaku, berdenyut-denyut. Pusing. Sekali. Keluhnya tanpa disadarinya. Tiba-tiba ia merasa ada tangan mengelus-elus kening dan memijat-mijat kepalanya dengan halus sekali, Dan terdengar suara orang berkata perlahan. Kasihan kau, Enci Bihwi, pijatan pada kepalanya itu sekaligus mengusir rasa peningnya, akan tetapi Bihwi tidak memperhatikan ini. Ia terlalu kaget mendengar suara laki-laki, cepat dibukanya matanya. Melihat seorang pemuda tampan berpakaian sederhana sedang memijat-mijat kepalanya, Bihwi menjerit, melompat berdiri dan tangan kanannya menampar. Plak-plak, pipi pemuda itu telah ditampar keras-keras akan tetapi tiba-tiba kepalanya pening sekali dan ia terhuyung-huyung sambil memejamkan mata. Hati-hati, Enci Bihwi, kau belum sembuh betul, dua lengan yang kuat menyambar pinggangnya dan dengan halus ia dituntun untuk duduk kembali ke bawah pohon. Duduk dan mengasolah, jangan terburu nafsu, kau masih lemah. Setelah peningnya meredah, Bihwi membuka matanya dan memandang pemuda itu. Kembali ia cepat-cepat meramkan matanya, mukanya terasa panas saking jengahnya, bibirnya digigit sendiri untuk menekan debaran jantung yang terasa cemas. Sejak bilakah dia bersama pemuda ini? Hatinya tidak enak sekali. Kau, kau siapakah tanyanya, suaranya gemetar, penuh bayangan yang bukan-bukan. Enci Bihwi, kau masih pusing. Nanti kalau kau sudah sadar betul, kau tentu akan mengenal aku, jawab pemuda itu, suaranya halus dan ramah. Siapakah dia ini? Dia ku tampar dua kali, akan tetapi dia tidak marah, bahkan menolongku tidak sampai jatuh. Bihwi mengingat-ingat, kemudian ia membuka mati kembali. Pemuda itu duduk tak jauh dari situ, memandangnya dengan bibir tersenyum dan sinar mati mengandung ibah hati. Ketika memandang kesekeliling, Bihwi mendapat kenyataan bahwa mereka di dalam sebuah hutan yang sunyi. Hatinya agak lega. Tadi ia mengira bahwa ia sudah terjatuh ke dalam tangan Tian Hwe Akau. Akan tetapi, hatinya tercekat kembali, siapa tahu kalau-kalau pemuda ini anggau Tatian Hwe Akau? Siapa kau ia menatap tajam penuh selidik? Serasa ia kenal akan wajah ini, akan tetapi lupa lagi di mana pernah bertemu. Pemuda itu tersenyum. Syukur, kau sudah sembuh, Enci Bihwi. Aku sudah merasa gelisah sekali. Tiga hari tiga malam kau pingsan dan baru sekarang siuman kembali, tiga hari tiga malam. Dan selama itu aku di sini pemuda itu mengangguk. Di tempat ini dengan, dengan engkau. Kembali pemuda itu mengangguk tenang dan mukanya bersih seperti muka orang yang tidak berdosa. Dan kau, kau ini siapakah, mengapa menjaga aku di sini dan kita berada di mana Bihwi bangkit hendak berdiri akan tetapi kembali ia terduduk karena kepalanya masih pening kalau ia berdiri. Enci Bihwi, aku kebetulan lewat dan mendapatkan kau rebah pingsan di tengah jalan. Aku lalu membawamu ke tempat ini agar kau dapat tidur di bawah pohon, tak kusangka kau pingsan sampai tiga hari tiga malam. Hutan ini tidak begitu jauh dari tempat kau pingsan, hem, aku ingat sekarang. Siluman itu menyerangku dengan kembang, baunya harum bukan main. Lalu aku lupa segala, eh, kau ini siapakah kembali ia menatap wajah yang ramah dan tampan itu. Pemuda itu paling banyak berusia sembilan belas tahun, kulit mukanya putih dan alisnya hitam tebal. Muka yang tampan sekali, akan tetapi yang paling menarik adalah sepasang matanya yang tajam menyambar-nyambar seperti kilat. Metu yang amat berpengaruh dan mengandung kelembutan. Enci Bihwi, betul-betulkah kau tidak kenal lagi kepadaku? Belum juga begitu lama, baru sepuluh tahun. Bagaiku kau masih sama seperti dulu, Enci, belum berubah. Apakah kau lupa padaku Bihwi teringat dan ia tertegun sejenak? Kemudian ia berkata perlahan, kau, kau Benghon ia ragu-ragu, benarkah pemuda tampanin Benghon? Memang ada persamaan pada wajah itu, akan tetapi mungkinkah bocah itu sekarang menjadi seorang pemuda begini, begini, ganteng? Ketika pemuda ini mengangguk membenarkan ia segera menyambung untuk menutupi perasaan kagumnya dengan teguran penuh curiga. Kau mengapa berada di sini? Kau mau apa dan apa hubunganmu dengan Tian Hwa? Kau Benghon tersenyum pahit melihat sikap gadis itu. Enci Bihwi, agaknya masih belum lenyap keraguanmu terhadap diriku. Telah ku ceritakan tadi bahwa tanpa disengaja aku mendapatkan kau pingsan di tengah jalan, maka kau ku bawa ke sini. Ada pun aku berada di sini karena, Enci Bihwi, lupakah kau akan sumpahku dahulu? Aku akan mencari pembunuh-pembunuh Suheng berdua dan akan menyeret mereka di depan kakinmu. Mendengar ini, Bihwi tertusuk hatinya, merasa diingatkan bahwa sakit hatinya atas kematian ayah bundanya belum juga terbalas sampai saat itu. Tak terasa lagi dua titik air matu meloncat keluar dan menetes turun ke atas pipinya, ia cepat menundukkan mukanya. Teringatlah ia akan peristiwa dahulu ketika ayah bundanya terbunuh, mereka mendapatkan Benghon di dalam kamar dengan pedang di tangan. Kemudian teringat pula ia betapa mereka, dia dan para pelayan, menyiksa Benghon untuk memaksa bocah itu mengakui perbuatannya, yaitu membunuh ayah bundanya. Akhir-akhir ini baru Bihwi insyaf bahwa sungguh hal yang amat tidak mungkin kalau bocah berusia 8-9 tahun itu mampu membunuh ayah bundanya yang berilmu tinggi. Ahli-ahli sitat yang kepandainya sudah tinggi sekalipun belum tentu akan dapat membunuh ayah bundanya. Apalagi Benghon. Sungguh fitnahan keji ketika itu dilontarkan ke atas kepala Benghon. Kalau ia teringat ia menjadi malu sendiri dan diam-diam ia merasa bersyukur bahwa pada saat ia hendak membunuh Benghon, muncul sintung lokai yang mencegahnya. Dan sekarang ia bertemu dengan Benghon yang sudah menjadi pemuda dewasa yang tampan dan pemuda ini masih melanjutkan sumpahnya dulu, hendak membalas sakit hati ayah bundanya. Benghon, apakah kau tidak, tidak sakit hati kepada ku tanyanya perlahan, malu untuk mengangkat muka. Enci Bihwi, mengapa kau bertanya demikian? Kita adalah orang sendiri, kalau ada rasa sakit hati, perasaan itu sepenuhnya ku tujukan kepada pembunuh-pembunuh ayah bundamu aku dulu, pernah, pernah menyiksamu. Suara Bihwi makin perlahan, belum berani ia mengangkat mukanya. Ah, betulkah? Aku malah sudah lupa lagi, Enci Bihwi. Kalaupun demikian, tentu karena kau menjadi kalap berhubung dengan kematian ayah bundamu itu. Aku tidak menyalahkan engkau, Enci, akan tetapi, aku telah, hampir saja kau kubunuh pada waktu itu, kalau saja tidak dicegah oleh sintung lokai, suara Bihwi makin lirih, kepalanya makin menunduk. Ah, 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 orang tua yang gagah perkasa. Sintung lokai, itu. Sayang, dia pun menemui kematiannya dalam keadaan penasaran, seperti ayah bundamu, Enci Bihwi. Kini Bihwi berani mengangkat muka menatap wajah pemuda itu setelah mengutarakan hal yang mengganjal di hatinya. Kau sudah tahu. Benghon mengangguk. Di samping sumpahku dulu, kini ku tambahlah gel janji untuk mencari pembunuh sintung lokai dan ku balaskan sakit hatinya, kata-kata ini diucapkan oleh Benghon dengan semangat bernyala-nyala. Melihat itu diang-diang Bihwi memuji kesetia kawanan pemuda ini, akan tetapi juga gelih hatinya. Pemuda ini bisa apakah? Dia sendiri yang memiliki kepandayan tinggi, bahkan sudah digembleng lagi oleh dua arang guru yang sakti, masih belum berhasil mencari musuh besarnya. Dan orang jahat di dunia ini begini banyak dan lihai. Pemuda ini bisa apa? Akan terapi tentu saja dia tidak mau menyatakan perasaan hatinya itu. Benghon, benar-benar kau mau memaafkan semua perbuatanku yang menyakiti hatimu dulu tidak ada yang harus dimaafkan Nci Bihwi, karena selamanya aku tak pernah sakit hati kepadamu, kau harus memaafkan, Benghon. Kalau tidak, selamanya aku akan merasa berdosa kepadamu dan tak enak berhadapan denganmu, Benghon menghela nafas panjang. Baiklah. Kalau sekiranya ada kesalahan di antara kita tentu saja aku suka memaafkanmu lahir batin, Nci Bihwi. Aku sudah hutang budi banyak sekali kepada ayah bundamu, terutama sekali aku berhutang budi yang takkan mampu ku balas kepada suhu, kongkongmu. Mengapa engkau begitu sungkan-sungkan antara orang sendiri diam-diam Bihwi kagum juga? Benar-benar Benghon sekarang bukan Benghon bocah yang dulu itu. Akan tetapi, tetap saja ia menyaksikan apakah pemuda ini akan mampu membalas sakit hati yang sampai sekarang belum terlaksana itu. Terima kasih Benghon. Sekarang aku berani memandangmu dan kalau kau benar hendak membalaskan sakit hati keluarga ku, mari kita bekerja sama. Terus terang saja sampai sekarang aku belum menemukan jejak pembunuh-pembunuh itu. Kau bagaimana agaknya tak lama lagi kita akan dapat berhadapan muka dengan mereka, Nci, kau maksudkan Benghon menyambut tatapan sinar matjabihwi dengan berani. Kemudian ia mengangguk. Tak salah, seperti juga pengakuanku dahulu, pembunuh ayah bundamu bukan lain adalah Lim Konghuat dan seorang wanita siluman, Tia Kui Lian mungkin demikian namanya, dan kau sudah ketahui tempat tinggal mereka sedang kuselidiki, Nci. Sekarang lebih baik kita mencari sarang Tian Hwe Akau lebih dulu. Perkumpulan ini terlalu jahat, kau tahu aku dijatuhkan oleh Tian Hwe Akau Bihui memotong cepat. Gadis ini memang cerdik dan ia ingin memancing, karena ada dua kemungkinan ia terjatuh ke dalam tangan Benghan. Yaitu ditolong pemuda ini dari tangan orang Tian Hwe Akau atau memang kebetulan saja ia ditinggalkan oleh mereka. Kalau ditinggalkan, agak tak mungkin. Aku hanya tahu kau ditinggalkan di pinggir jalan dalam keadaan pingsan dan aku melihat beberapa orang pemuda dan gadis yang membawa kembang teratai. Sudah lama aku mendengar tentang mereka, itu adalah orang-orang Tian Hwe Akau. Nci Bihui, agaknya menang perjalanan ini. Menuju ke satu jurusan dan niat kita cocok benar. Tidak saja kita sama-sama hendak mencari musuh-musuh besar kita, juga kebetulan sekali kau hendak membasmi Tian Hwe Akau, padahal aku pun sedang mencari mereka untuk, kalau mungkin dan kalau tenagaku mencukupi, menyerbu sarang mereka. Bihui tersenyum lemah, ia dapat menduga bahwa tentu Beng Hon sudah mempelajari beberapa jurus ilmu silat, mungkin agak liai, akan tetapi pemuda ini tidak ada artinya kalau dibandingkan dengan Tian Hwe Akau. Betapapun juga, baik juga mempunyai kawan yang sehaluan. Tian Hwe Akau sudah terlalu tersohor, siapakah yang takkan memusuhinya. Para tokoh terkemuka sekarang juga sedang bersiap-siap menyerbu ke sana tiba-tiba Bihui mengerutkan keningnya. Kau lapar, Enci Bihui? Kebetulan aku membawa roti kering, Beng Hon menurunkan buntalan dari punggungnya dan dikeluarkan tiga potong roti kering dan seguci arah keringan. Bagaimana kau tahu aku lapar? Bihui bertanya, mukanya merah karena memang baru saja tadi perutnya berbunyi dan terasa perih sekali. Biarpun dia sudah menekan perut dengan hawa luekangnya, tetap saja berkeruyuk sedikit. Mungkinkah Beng Hon dapat mendengar suara itu? Beng Hon tersenyum. Bagaimana tidak tahu, Enci? Tiga hari tiga malam bukanlah waktu pendek untuk berpuasa dan selama itu kau tidak dapat makan apa-apa, hanya sedikit air atau arak yang kuteteskan ke dalam mulutmu, kata-kata Beng Hon demikian wajar, sederhana dan jujur sehingga Bihui tidak menderita terlalu malu. Diam-diam ia berterima kasih sekali dan terlintas bayangan dalam. Otaknya betapa selama itu siang malam ia dijaga dan bahkan dirawat oleh pemuda ini. Mukanya menjadi merah sekali, akan tetapi tanpa bicara apa-apa lagi lalu ia menerima roti kering dan memakannya. Melihat nona itu makan dengan sungkan-sungkan dan nampak malu-malu, Beng Hon lalu ikut makan. Beng Hon, kau baik sekali. Terima kasih, kata Bihui setelah menghabiskan dua potong roti dan minum dua cawan arak ringan. Aha, Enci Bihui, baik apanya sih? Biasa saja antara kita, mana perlu sungkan-sungkan? Lagi pula, rotinya keras dan araknya kurang manis, bukan itu, Beng Hon? Aku berterima kasih bukan untuk roti dan arak, melainkan untuk pertolonganmu, kalau kau tidak menolongku, menjagaku siang malam sampai tiga hari tiga malam, entah bagaimana jadinya dengan aku, pingsan selama itu di tengah jalan, tak usah berterima kasih, Enci. Sudah kewajibanku untuk membantumu. Aku sejak dulu merasa amat kasihan kalau teringat kepadamu, Enci. Kau benar-benar seorang yang selalu dirundung kemalangan. Benar-benar amat buruk nasibmu dan aku doakan semoga selanjutnya nasibmu akan berubah. Apakah, apakah aku belum mempunyai, Cihu, kakak ipar, Enci Bihui tiba-tiba menundukkan mukanya, menggeleng-geleng kepalanya dan, menangis terisak-isak. Kata-kata Benghon itu benar-benar membuat ia bersedih sekali dan tak tertahankan lagi. Ia menangis. Maaf, Enci Bihui, aku tidak bermaksud menyinggung hatimu, kata Benghon penuh sesal. Akhirnya Bihui dapat mengangkat mukanya yang menjadi kemerahan dan ia menyusut air mata, terakhir. Kemudian Rona ini tersenyum. Tidak, Benghon, aku hanya lupa diri dan teringat kepada ayah bundaku. Aku, aku masih seperti dulu, aku belum menikah. Selama ini aku melanjutkan pelajaran ilmu silatku dari dua orang guru baru yaitu Suhu Bueng Lokai dan Sutai Soatli Sutai. Baru beberapa pekan saja aku berpisah dengan mereka, aduh, kalau begitu kau tentu lihai sekali, Enci. Biarpun belum begitu luas pengalamanku, namun nama dua orang lociampuoy yang sakti itu sudah pernah ku dengar. Kali ini musuh-musuh besar kita tentu akan mampus kalau berhadapan dengan kau. Kegembiraan Benghon menggembirakan pula hati Bihui, namun ia segera merendah. Kepandaianku masih belum seberapa. Dan kau sendiri bagaimanakah? Siapa gurumu dan selama ini kau belajar di mana saja Enci Bihui, aku satu kali menjadi murid Suhu Tiantepia Mongsong Bunsem, mana bisa menjadi murid orang lain? Selama ini aku hanya belajar sendiri memperdalam pelajaran yang kuterima dari Suhu, kata Benghon, setengah menyembunyikan kepandainya, akan tetapi sama sekali tidak membohong, karena bukankah memang selama ini ia mempelajari ilmu silat warisan dan Tiantepia Monggurnya? Diam-diam Bihui menganggap bahwa kepandain Benghon takkan dapat melebih tingkatnya dulu sebelum ia belajar pada dua orang gurunya yang baru. Kemudian matanya yang tajam melihat gagang pedang menonjol di balik baju Benghon yang longgar, maka tanyanya setengah bergurau, Ah, pedangmu tentu bagus, ya? Tiba-tiba sikap Benghon berubah dan wajahnya nampak sungguh-sungguh ketika ia berkata, Enci Bihui, apakah kau sekarang sudah betul-betul percaya kepadaku? Tidak ragu-ragu dan tidak curiga lagi Bihui menggelengkan kepalanya. Tidak, dulu aku kurang pikir dan bodoh, Benghon. Mengapa kau mengulangi hal ini karena aku akan memperlihatkan sesuatu yang mungkin akan mengejutkan dan mengherankan hati itu, Enci Bihui. Lihatlah apa kau mengenal ini cepat ia mengambil pedang Kim Kong Kiam dari balik bajunya dan memperlihatkan pedang itu kepada Bihui. Kim Kong Kiam, Bihui memandang ke arah pedang itu dengan metel, terbelalak lebar, tangannya diulur hendak merampasnya. Benghon menghela nafas panjang, memberikan pedang itu ke tangan Bihui hingga gadis ini tak perlu merampasnya. Benghon, dari mana kau mendapatkan ini? Dulu pedang ini dipang suhu orang, yang aslinya hilang dan kini, tahu-tahu berada di tanganmu, Benghon lagi-lagi tersenyum pahit. Enci Bihui, ingatlah, kau tadi menyatakan sudah percaya penuh kepadaku. Dan pula ketika peristiwa itu terjadi, usiaku baru 8 tahun, wajah Bihui menjadi kemerahan, ketegangan di mukanya mengendur dan ia berkata, suaranya lemah perlahan, tidak, Benghon, aku akan mengusir sekuat tenaga segala perasaan curiga terhadapmu, aku tahu kau tak berdosa, hanya aku bernasib malang. Akan tetapi sungguh. Sungguh aku ingin sekali tahu bagaimana pedang yang disangka hilang itu berada di tanganmu, Enci, kau baik sekali. Kukira tadinya kau akan marah-marah dan menuduhku mencuri pedang. Terima kasih atas kepercayaanmu. Ketahuilah bahwa Kim Kong Kiam palsu itu adalah buatan, mendiang suhu sendiri, terbelalak metu Bihui yang jeli itu, terbelalak kaget dan heran. Apa kau bilang? Kong Kong sendiri memalsukan Kim Kong Kiam? Mengapa bagaimana? Yang dan, Enci, kau tentu masih ingat ketika Kong Kong Ku Kuai Tianshu datang berkunjung membawa aku dan menyerahkan aku kepada suhu untuk diajar ilmu silat aku masih ingat, bukankah Kong Kongmu tukang guam ya itu-itulah asal mulanya. Kong Kong telah meramalkan bahwa Kim Kong Kiam akan mendatangkan malapetaka pada keluarga Song. Setelah Kong Kong pergi, suhu selalu merasa gelisah karena agaknya suhu percaya betul akan kepandayan Kong Kong meramal. Maka dianggiam suhu lalu membuat Kim Kong Kiam palsu untuk diwariskan kepada anak cucunya. Tentu saja hal ini beliau lakukan sebagai cara menolak ramalan itu atau sebagai tumbal. Ada pun pedang aslinya yang dikhawatirkan akan mendatangkan malapetaka itu oleh suhu disembunyikan di Kim Hutah. Semua ini suhu ceritakan kepada aku dengan pesan agar supaya kelak aku mengambil Kim Kong Kiam dan sedapat mungkin berusaha jangan sampai pedang itu menimbulkan malapetaka. Demikianlah, Enci, setelah aku meninggalkan Tik Le, aku pergi mencari pedang itu di Kim Hutah dan dengan pedang itu aku berlatih ilmu silat yang pernah ku pelajari dari suhu, dihwi mengangguk-angguk. Kong Kong agaknya percaya penuh kepadamu daripada anak cucunya sendiri. Merah muka Beng Hon memang agaknya demikianlah, akan tetapi ia cerdik dan dapat mencari alasan yang kiranya masuk di akal. Agaknya itu adalah pengaruh dan ramalan Kong Kong Kauai Tian Chu, Enci. Karena Kong Kong meramalkan bahwa pedang Kim Kong Kiam akan mendatangkan malapetaka pada keluarga Song, tentu saja suhu tidak berani meninggalkan pedang itu kepada anak cucunya, sebaliknya menyerahkan kepadaku. Akan tetapi seperti kita semua tahu malapetaka itu kiranya datang juga menimpa keluargamu, Enci Bihwi. Oleh karena itu, tak perlu menyingkirkan lagi pedang ini dan boleh kau ambil kembali, karena pedang ini memang milikmu, Ah, tidak. Kau yang menerima dari Kong Kong, kau simpan sajalah, kata Bihwi cepat-cepat sambil menyerahkan kembali pedang itu. Akan tetapi itu hakmu, Enci, Bihwi tetap menggelengkan kepala dan memaksa Beng Hon menerima pedang itu. Apakah kau kira aku tadi menyatakan kepercayaanku kepadamu hanya pura-pura belaka? Kau lebih patut menerima warisan pedang ini, pula, dengan adanya Kim Kong Kiam, kau dapat menjaga diri lebih baik. Di dalam hatinya Bihwi berkata bahwa dia sendiri memiliki kepandayan tinggi maka tak perlu mengandalkan pedang pusaka. Sebaliknya orang dengan kepandayan belum tinggi seperti Beng Hon memang perlu bantuan pedang tajam dan ampuh seperti Kim Kong Kiam. Beng Hon tidak membantah dan menyimpan kembali Kim Kong Kiam, namun wajahnya memperlihatkan kegembiraan luar biasa. Ini tidak aneh karena ia sekarang yakin bahwa gadis ini betul-betul sudah percaya kepadanya dan tidak mempunyai pikiran ragu-ragu atau curiga lagi. Enci, marilah kita menyelidiki sarang Tian Hwa kau, siapa tahu dan tempat itu kita akan dibawa kepada musuh-musuh besar kita. Baiklah, aku sudah hampir putus harapan mencari jejak musuh-musuh besarku. Sekarang bertemu dengan kau, timbul kembali harapanku. Sambil berkata demikian, sepasang macu gadis itu menatap wajah Beng Hau dengan penuh kepercayaan dan harapan sehingga muka pemuda itu menjadi merah. Berangkat dua orang muda itu untuk mencari musuh besar mereka, yaitu pembunuh-pembunuh Song Tek Hang dan Ong Siang Chu ayah Bunda Bihwi. Di sepanjang jalan Bihwi merasa bingung dengan penjelasan dan kepastian Beng Hon bahwa pembunuh ayah bundanya adalah Lim Kong Huat dan Chia Kuilian. Rasa-rasanya tidak mungkin Lim Kong Huat melakukan hal itu karena bukankah pemuda itu keponakan ayah bundanya? Akan tetapi kalau ia teringat kepada Kuilian, wanita yang aneh dan berhawa siluman itu, kalau ia teringat akan apa yang terjadi di taman bunga rumah bibinya, di mana Lim Kong Huat mengadakan pertemuan hina dengan Chia Kuilian, keraguannya lenyap dan ia mulai percaya kepada Beng Hon. Kemarahannya meluap dan ia ingin lekas-lekas bertemu muka dengan Chia Kuilian dan Lim Kong Huat, bekas kekasihnya yang kini menjadi musuh besarnya itu. Kalau ternyata betul Lim Kong Huat dan Chia Kuilian pembunuh ayah bundanya, dia akan memenggal kepalanya dan membelah dada mereka itu dengan tangannya sendiri. Xiao Yang dan Pun Hui tinggal dalam hotel terbaik di kota Kuan Leng Si. Menurut rencana perundingan para orang ganggah, tiga hari lagi baru mereka berangkat mengantar Sin Siang Tu Bok Chuan menuju ke sarang Tian Hwe Akau. Masih ada tiga hari lagi dan terpaksa suami istri ini menanti di dalam hotel. Juga Tio Leng Li tinggal di botel itu, lain kamar. Setiap hari kedua orang nyonya itu bercakap-cakap dan Xiao Yang merasa amat kasihan kepada Leng Li yang tidak saja kematian ayahnya, akan tetapi juga kematian suaminya dan dua orang anaknya entah kemana perginya. Heran, di dunia ini banyak sekali orang menderita, dan melihat orang lain yang lebih hebat penderitaannya, merupakan obat penawar baik sekali untuk hati sendiri yang menderita. Oleh karena itu, Xiao Yang yang biasanya suka termenung dan bersedih memikirkan putra tunggalnya, kini malah menjadi tukang menghibur yang setiap hari berusaha mengembirakan hati Leng Li agar nyonya ini tidak terlalu tertekan hatinya. Pada malam hari kedua, menjelang tengah hari, ketika Xiao Yang dan suaminya sudah hampir pulas, tiba-tiba mereka mendengar suara gerakan kaki yang ringan di atas genteng kamar mereka. Xiao Yang menyentuh lengan suaminya memberi isyarat dan cepat ia menyambar pedangnya. Akan tetapi pada saat itu, dari atas genteng terdengar suara penahan, ayah, ibu, kong huat di sini Xiao Yang dan Pun Hui menjadi bengong dan untuk sesaat tidak dapat percaya akan pendengaran sendiri. Apakah kau mendengar apa yang ku dengar? Tanya Xiao Yang berbisik. Suaminya mengangguk. Ayah, ibu, anakmu menanti di sini. Harap keluar. Kini tak salah lagi itulah suara kong huat. Tangan Xiao Yang yang memegang lengan suaminya menggigil. Akan tetapi segera ia menarik suaminya dan keduanya cepat memakai sepatu dan tidak lupa menggabungkan pedang di pinggang. Setelah itu keduanya melompat keluar jendela, Xiao Yang di depan karena kepandayan istri ini lebih tinggi daripada suaminya. Betapapun juga, yang didengar tadi hanya suara kong huat, belum kelihatan orangnya dan sebagai orang-orang yang sudah banyak pengalaman mereka tidak berani main sembrono. Siapa tahu kalau-kalau suara itu hanya pancingan musuh yang berniat buruk. Ketika mereka sudah keluar hotel dan melompat ke atas genteng, di sana di atas genteng dan di bawah cahaya bulan, berdiri seorang pemuda tinggi kurus. Xiao Yang dan Pun Hui memandang dengan hati berdebar sambil melompat maju menghampiri. Kong huat seru pun Hui, suaranya keren mengandung teguran. Huat ji seru Xiao Yang, suaranya tercampur isak tertahan dari keharuan hati. Ayah, ibu, mari kita turun agar jangan membuat kaget tamu-tamu lain di hotel ini. Setelah berkata demikan, tanpa menanti jawaban ayah bundanya, kong huat melompat dan berlari menjauhi tempat itu. Sikap ini saja sudah terasa oleh Xiao Yang dan suaminya bahwa putera mereka itu agaknya sudah biasa memberi perintah yang tak harus dibantahnya. Kemudian mereka mendapat kenyataan lain, yaitu bahwa ilmu ginkang dan lari cepat dari pemuda putera tunggal mereka itu telah mendapat kemajuan yang hebat. Dengan girang Xiao Yang lalu mengejar. Hati ibu ini menduga baik. Disangkanya bahwa selama ini puteranya tentu telah belajar ilmu silat lagi kepada orang pandai. Juga pun Hui melompat dan mengejar. Setelah Xiao Yang dan pun Hai melompat turun dan berada di tempat sungi, kong huat lalu menjatuhkan diri berlutut di depan mereka. Ayah, ibu, gemetar. Kata pemuda itu, suaranya agak. Kong huat, selama ini kau minggat kemana saja? Anak tidak berbakti, kau sudah membuat susah bukan main kepada orang tuamu. Katapun Hui dengan nada suara marah. Huat Ji, kenapa begini kurus? Apakah kau banyak menderita? Tanya Xiao Yang. Apa saja yang kau alami selama ini tentu panjang untuk diceritakan di sini, ayah dan ibu. Marilah, anak persilahkan ayah dan ibu ikut ke tempat tinggalku, di sana nanti kita bercakap-cakap, setelah berkata demikian, kembali tanpa menanti jawaban atau putusan ayah bundanya, kong huat bangun berdiri dan lari cepat ke arah utara. Xiao Yang bertukar pandang dengan suaminya akan tetapi mereka tidak mempunyai banyak waktu untuk berheran, lalu cepat mengikuti kong huat. Agaknya pemuda ini masih ingat bahwa kepandayan ayahnya tidak begitu tinggi maka ia tidak mengerahkan seluruh kepandayannya berlari cepat. Kalau ibunya tentu saja tidak akan kalah dalam hal ilmu berlari cepat olehnya, karena ibunya mewarisi ilmu ginkang yang hebat dari neneknya, yaitu Kansian Hwa Is Teritian Tekimong. Mereka bertiga berlari cepat tanpa bercakap-cakap. Kong huat di depan di samping ibunya. Pun hui di belakang. Berkali-kali Xiao Yang menengok dan mengamat-amati wajah putranya dan memancing-mancing bicara. Akan tetapi kong huat seperti gagu, mukanya yang kurus memandang lurus ke depan dan seakan-akan seluruh perhatiannya dicurahkan kepada kedua kakinya yang berlari cepat. Ternyata kemudian bahwa mereka berlari cepat sampai setengah malam lamanya. Setelah pagi dan sinar bulan lenyap dikalahkan oleh kahaya matahari yang kemerahan, mereka telah tiba di kaki sebuah gunung yang tidak begitu besar namun penuh dengan hutan. Tanpa berkata-kata kong huat lari terus membawa dua orang tuanya ke dalam sebuah hutan yang penuh dengan pohon-pohon besar sekali. Tiba-tiba dari dalam pohon itu terdengar suara harimau mengaum saling sahut, seakan-akan hutan ini penuh dengan harimau-harimau yang ganas. Berdiri bulu tengkuk Xiao Yang ketika ia mendengar suara harimau-harimau ini. Teringat ia akan penuturan Sin Siang Tubok Coan tentang sebuah hutan yang bernama Kowai Hou Ling, hutan macan siluman, yang berada di kaki gunung Silulan. Menurut Sin Siang Tubok Coan, tempat itulah sarang perkumpulan Tian Hwa Kau, kemana Bok Coan diperintahkan menghadap Kau Wacu dari perkumpulan itu. Jangan-jangan kong huat putranya itu telah. Xiao Yang merasa ngeri dan tiba-tiba ia memegang lengan putranya itu, memaksanya berhenti untuk ditanya. Akan tetapi, berbareng dengan berhentinya kong huat, dari tempat-tempat yang tidak diketahui jelas karena mereka itu seperti tiba-tiba saja muncul, tahu-tahu di kanan-kiri jalan telah berdiri puluhan orang pemuda-pemudi yang berpakaian rapih dan indah, semua cantik-cantik dan Tampan-tampan, berdiri berbaris di kanan-kiri jalan. Pakaian mereka dari sutrap putih bersih amat tipis sehingga bentuk tubuh mereka membayang nyata, bentuk-bentuk tubuh orang-orang muda yang indah. Di tangan mereka nampak bunga-bunga teratai beraneka warna dan begitu mereka muncul, tercium bau harum semerbak yang aneh, sedap dan wangi, namun merangsang sehingga siau yang hampir-hampir berbangakis. Kemudian mereka itu menggerakkan tangan kanan dan berhamburanlah daun-daun bunga beraneka warna yang harum, menghujani kong huat dan dua orang tuanya. Tangan kiri mereka tetap memegang kembang-kembang teratai.